Oke, halo YouTube! Selamat datang kembali bersama Sigit and Stan di channel Drone Bagus dan Murah. Nah, pada video kali ini kita akan meng-unboxing dan menerbangkan salah satu drone hexacopter terkecil di dunia akhirat. Jadi ini saya beli drone ajaib kecil. Hexacopter itu, baling-balingnya itu bukan 4 kayak model MJX yang terbaru ini ya. Nanti setelah video ini saya upload lagi, bukan yang kayak gini, tapi dia hexacopter itu baling-balingnya 6. Oke, ini yang paling gede yang pernah saya punya, MJX-X600, MJX-X800, ini JJRCH berapa gitu, saya lupa. Nah, ini lebih kecil lagi ukurannya, aku langsung buka aja yuk, jangan diperlama, mantap! Oke, kita bisa lihat disini penampakannya. Tuh, ini kardusnya ya. Saya beli di sopi.co.id Sopi bukan nama perempuan ya, tapi website. Oke, ini belum pernah dibuka sama sekali, coba kita buka. Tuh, kita penampakannya kayak gini ya, JJRCH20. Lupa, saya beli di sopi, di sebuah toko, di sopi harganya 230 ribuan, ongkirnya 10 ribu dari luar negeri. Oke, ini paketannya dalamnya apa aja, kita bisa lihat ya. Ini kardusnya, thank you. Kita bisa ngeliat disini ada semacam... Alah, nggak penting. Ini apa sih bala-bala? Bentar. Oke, ini buka petunjuknya. Cinglis! Cina! Englis! Tuh! Cing to liang, babi ngepek. Ini nanti harus dibaca-baca. Nah, ini dia. Oke. Ya ampun, obeng kecilnya jebol ya. Mantap, kita mendapatkan obeng kecil. Burudulin dulu tekrek mengeknya. Mantap. Oke, ini chargeran yang warna kuning. Nanti kayaknya disini kalau di charge nyala obeng, 6 buah baling-baling cadangan, putih, hitam, plastik ajaib. Buang. Oke, kita langsung kesininya. Ya ampun, ini baterainya super duper kecil banget. Ukurannya 150 mAh. Oke, mantap. Uh, gila bener. Ya ampun, imut-imut banget ya. Kalau di telapak tangan saya segini ya. Jadi untuk ukuran, sebenarnya ukuran drone ini dikategorikan nano, bukan mikro. Di bawah mikro ada nano. Cuman berhubung dia baling-balingnya 6, jadi kayak kelihatan gede. Kita compare size-nya. Mantap banget ya, gokil. Nah, lalu terakhir kita mendapatkan remote ajaib memakai baterai. Kalau pakai baterai AA, saya masih bisa jajal. Tapi kalau pakai AA, saya lagi kehabisan stoknya. Yes, kita bisa jajal memakai 2 buah baterai AA. Kebetulan saya stoknya banyak, alkalin banyak. Oke, sip. Alasan saya kenapa membeli JJRC H20C ini, selain murah buat di koleksi dan tek-tek bengek lainnya, sebenarnya yang paling intinya, inti ahlinya, ahli Allah adalah bisa menggunakan remote jumper. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa remote jumper ini salah satu remote powerful untuk drone. Hampir semua drone, mainan bisa, yang kelas hobi bisa, kecuali yang kayak model GPS yang kayak gini ya. Oke, gokil. Ini remote ajaib, sorry. Tapi remote bawaannya juga bakal saya tes ya. Soalnya kirain saya remote-nya ini yang GG yang kecil banget ya. Jadi megangnya gini nih. Jadi saya megangnya gini, gak enak kan. Kalau ini lumayan nih, masih bisa enak kan lah. Ini belum altitude hall, mudah-mudahan bagus. Oke, kita lanjut ke fungsi dan fitur. Apa yang bisa dilakukan oleh hexacopter terkecil di dunia akhirat ini, oke. Nah, pertama ini baterainya ini belum di-charge, gak apa-apa lah. Kita masukin ke selong-song baterai di sini. Nah, lalu di sini, kita balikin gini biar lebih enak posisinya. Sip. Masukin ke dalam pantatnya di sini. Ada catrekan, deket catrekan. Gokil ya, ternyata saya gak merhatiin tadi ada catrekan on-off-nya. Setelah baterai dimasukin, lalu ini dinyalain. Lampu belakang merah, lampu depan biru. Nah, untuk baling-baling, ini pakai baling-baling cadangan nih. Karena apa? Karena biar orientasinya lebih kelihatan ya. Soalnya ini nyambur, hitam, putih, bla bla bla, segala macam. Oke, sip. Untuk remote, udah dibaterein. Dua buah baterai AA yang gede. Mereka alkalin, jangan lupa. Karena dia bagus. Oke. Nyalain remote, kokang, atas, bawah. Sip. Oke, ini keadaan udah terbinding. Gitu doang, simple. Untuk fungsi dan fiturnya, untuk kalibrasi ke kanan gini. Ada bunyi, beep. Lalu ke kiri begini. Ada beep, beep. Nanti dia kedip-kedip juga ya. Nah, untuk fungsi dan fiturnya yang ada di tombol remote. Ini buat ganti speed. Speed 1, speed 2, speed 3. Ini buat yungkir balik. Ini buat rim kiri-kanan. Ini buat rim depan-belakang. Kalau ini dipencet, itu adalah untuk auto return to home. Bisa dibatalin, nanti ini digerakin arahnya. Nah, sedangkan kalau yang ini di teken, ini adalah kedip-kedip gini, headless mode. Dia ada headless mode-nya. Oke, sip. Untuk remote bawaan, cukup. Lanjut ke jumper. Untuk protokol jumper. Oke, ini kita on-off dulu. Lalu kita on, ditaruh tempat datar lagi. Ini salah satu remote ajaib yang populer saya. Jumper T8SG+. Menggunakan antena duri ajaib ORT ground plan ya. Jaraknya bisa gila-gilaan. Oke, disini ada model 7. Kita reset dulu. Nah, model 7 ini reset. Tadi saya udah ngambil bocoran ke DPSTX. Ternyata protokolnya itu menggunakan H8 3D. Udah H8 3D, langsung re-init. Re-init, tuh langsung nyambung tuh. Udah. Oke, keren. Pokoknya intinya dia menggunakan H8 3D protokol, lalu... Kita tinggal terbang. Bentar, saya charge dulu baterainya. Oke, ini baterainya udah penuh. Kita mau langsung coba dulu di indoor. Menggunakan remote original. Oke, keren. Wuhu, patap. Nyalain remote. Kokang atas-bawah. Kalibrasi. Kalibrasi. Oke. Mudah-mudahan bagus terbangnya ya. 3, 2, 1. Oke, keren. Wuhu, dia. Ini banget ya. Mantep banget. Oke, coba kita cek dulu di tengah-tengah sini. Dibilang ringan, Punch-nya lumayan ya. Yuk, kita jajah dulu ini di speed 1. Oke. Mantap. Untuk belokan, pelan banget ya. Speed 1. Ya ampun. Belokannya pelan banget. Aduh, ngeden. Speed-nya sih lumayan ya. Jadi, antara belokan dengan speed beda ya. Kalau misalnya puteran drone itu kan ini. Speed 1. Ini. Speed 2. Pelan. Oke. Ntar, kita ke tengah sini. Speed 3. Putarannya. Wuhu. Ternyata speed 3-nya. Tornado. Mantap. Buset, nggak imbang banget. Speed 1 pelan. Speed 2 pelan. Speed 3-nya. Tornado. Keren. Oke, speed 2. Untuk speed 2. Wah. Dikit lagi kurang ini. Kecepatannya. Ya ampun. Tapi nanti bisa diakalin ya. Pake jumper ya. Oke, coba cek. Oke, mantap. Oke, saya sangat suka. Lumayan juga ternyata. Oke, kita coba fitur berikutnya. Flip. Flip kanan. Flip kiri. Flip depan. Flip belakang. Oke, flip-nya kayak ninja. Oke, keren. Yuk, kita coba belusukan di speed. Oh, oh. Kalau untuk speed. Oh, ya ampun. Speed 3-nya. Super. Super kenceng banget ya. Ini saya pastiin drone-nya kenceng banget. Cuman nggak bisa dibelokin. Belokannya terlalu sadis. Oke, kita speed 1 dulu. Oke. Ini beneran pertama kali terbang. Jadi, saya masih kagok. Untuk fitur remote-nya sendiri. Masih layak ya. Masih layak buat terbang. Oke, speed 1-nya nggak enak. Sumpah, speed 1-nya nggak enak. Putarannya bikin ngaco. Oke, speed 1 nggak enak. Speed. Ini kita lagi ada di speed 2 ya. Kalau untuk di speed 2, lumayan bagus juga. Coba kita masuk ke dapur. Kalau udah bisa masuk ke dapur. Oke, saya kagok. Asli saya kagok. Remote-nya nggak kurang presisi menurut saya. Karena apa? Bukan karena remote-nya jelek. Karena bendul-bendul gede ininya nggak cocok di jempol saya. Bener. Aduh, nggak enak. Tapi kalau secara drone, saya rasain. Ini dronenya kenceng dan lincah. Oke, mantap. Oke, mantap. Oke, mantap, mantap, mantap. Coba kita fungsi tombol return to home. Tadi kan kalibrasinya ke sana ya. Return to home anywhere. Betul. Oh my God. Oke, untuk. Ya. Belum apa-apa. Udah patah ininya. Bentar deh. Kita potongin dulu aja semuanya ya. Biar lebih enak. Bentar, bentar, bentar. Oke, ini udah dipotong semua. Terpaksa ya. Karena biar nyeimbangin yang depan. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Masih normal semua. Oke. Dronenya asli sekarang jadi lebih kecil ya. Semenjak udah dipotong. Gokil, keren banget. Ampun. Tanpa pelindung, dia langsung copot ya. Aduh. Ini karena ukurannya kecil banget. Oke, oke. Saya lebih hati-hati lagi. Maaf, jatoh terus. Oke, ini bala-bala sedikit lah. Oke, jatoh sekali. Masih kuat. Oh, tadi speed 1. Pantesan. Speed 1 saya belokannya kurang suka ya. Nggak bisa manuper lincah kayak gini. Tadi nabrak. Kurang perhitungan jadinya. Oke, keren. Kayaknya ini harus dicoba di luar deh. Saya yakin ini kecepatannya gila-gilaan. Kayak H8 Mini. Saya yakin kecepatannya ini kayak H8 Mini. Kita ngabisin baterai dulu dikit. Ya, betul. Saya udah ngebayangin kalau ini pakai jumper bakalan gila banget. Oke, baterai habis. Kedip-kedip ya. Oke, tanda baterai habis adalah dia kedip-kedip ya. Gokil. Oke, secara funnel enak di speed ini. Speed 3 saya paksa ini speed 3. Oke, nggak enak speed 3-nya. Oke, mantap. Oke, cukup ya. Untuk remote. Oh, jatuhnya parah. Oke, setelah kita barusan terbangin nanohexacopter ajaib JJRCH20 ini, kita mendapat kesimpulan bahwa untuk manuver dan yaw putarannya gila banget. Super lincah banget. Tornado digabung. Pokoknya gila banget. Ini drone ternyata super lincah banget ya. Nah, untuk penggunaan remote jumper sepertinya harus butuh settingan lebih advanced. gimana cara setting putaran dan pergerakan manuvernya itu biar lebih pas berkenan di jempol ajaib. Kenapa gitu? Ya, karena biar ini potensi terbangnya keluar semua ya. Nah, untuk settingan advanced sepertinya saya pisah aja videonya karena bakal kepanjangan. Kita dapat kesimpulan dari remote bawaannya dulu. Kita summary-in. Coba si drone ajaib ini gimana. Kesimpulannya menurut saya ini nggak cocok buat pemula buat terbang belajar. Nggak cocok karena kenapa satu bodinya ringkih. Yang kedua dia terlalu gila-gilaan. Untuk pemula nggak butuh bodi yang super kebal dan nggak ringkih ya bodinya dan terbangnya santai. Coba cek tiny whoops kalau yang pengen belajar. Secara harga sih ini emang 220 murah. Cuman sayang ya nanti kalau misalnya sekali nabrak hancur. Gokil. Ini cocoknya buat yang udah bisa nerebangin drone dan pengen kecepatannya tinggi. Nanti kita di video berikutnya aja ya. Kita pisah ya oke. Settingannya dan lain sebagainya. Mau saya jelasin. Nanti ini penggunaan AU, SW switch, segala macem. Bisa buat setting drone ajaib gini. Oke. Thank you udah lihat video Sigit Einstein. Kalau kamu suka di like videonya. Jangan lupa di subscribe. Soalnya kenapa? Karena kita masih ngelanjutin banyak nge-unboxing drone mainan dan juga mobil-mobilan dan lain sebagainya. Oke. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih.